Intro Untuk kegiatan di sini, masyarakat mulai-memulai dari tahun 2018. Untuk PT Timah sendiri, mulai masuk di kita itu akhir 2019 sambung 2020. Sampai sekarang masih berproses. Bantuan untuk PT Timah itu total kontraknya Pak, itu ada 100 juta rupiah dibagi dari 5 tahap. Nah, yang sudah terselenggara atau terrealisasi yaitu 2 tahap. Tahap pertama kita fokuskan ke pembangunan rak-rak tanaman untuk di lokasi lokus ini, di rumah warga, taman vertikal, terus perenovasian lokasi inilah Pak, pemulai dari pot-pot. Terus untuk tahap kedua itu pengecetan jalan, infrastrukturnya lah yang dihitungkan Pak. Untuk partisipasi masyarakat, Alhamdulillah di sini support sekali Pak. Jadi semua berperan aktif, mulai dari masyarakat, Raling, RT, sering mengelaksanakan kerja bakti di halaman rumah masing-masing dan juga di halaman lingkungan. Jadi, bantuan-bantuannya juga banyak di sini Pak. Untuk jenis macam-macam tanaman, kalau kita lebih ke yang bermanfaat. Jadi, ada jenis tanaman toga, tanaman pohon yang berbuah, tanaman toga itu kayak daun sop itu mereka sudah jual. Jadi, sudah jadi pendapatan tanaman cabai juga ada Pak, itu dijual juga Pak. Selain konsumsi rumah tangga, mereka jual. Karena titik berat di sini tuh, bagaimana kita memanfaatkan lahan bisa menjadi sumber penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi, kita tidak usah beli lagi. Kelurahan Sri Melanti, lingkungan Sidodadi ini, merupakan pengembangan dari Eco Village yang bekerjasama dengan PT Timah. Nah, di sini Pak, ke depan akan kita tawarkan edukasi gitu setelah. Ini kan sudah dapat juara tiga nasional gitu Pak ya. Jadi, makin terkenal nanti kunjungan juga pasti banyak. Nah, kita akan bikin paket dan kita tawarkan kepada masyarakat yang datang agar mereka datang ke sini. Yuk kita ajarin bikin pot dari pengelahan sampah. Yuk kita ajarin bikin pot dari sampah organik rumah tangga. Yuk kita bikin pupuk dari sampah organik rumah tangga. Harapannya, kemarin kan kita di-support Pak ya dari PT Timah. Nah, saya berharap untuk proses tahap ketiga, keempat, kelimanya bisa tetap berlanjut dan tetap bisa terrealisasi gitu Pak. Agar kita bisa terus men-support kegiatan ini karena ini kegiatan yang sangat baik Pak dan sudah terverifikasi hasilnya gitu. Kita berharap kegiatan ini bisa terus di-support dan juga ke depannya kita bisa menciptakan Eco Village ini lagi ke tempat-tempat yang lainnya. Untuk PT Timah, saya terima kasih banyak atas supportnya. Kami masyarakat sangat luar biasa. Saya mewakil masyarakat di lingkungan Sidodadi, Kelurahan Serimananti, Kecamatan Sungilet, Kabupaten Bangka. Kami terima kasih banyak atas supportnya. PT Timah semakin jaya. PT Timah semakin sukses. Alhamdulillah selalu berperan dan peduli kepada masyarakat. PT Timah semakin sukses.